Gong Si Fatcai, selamat merayakan Hari Raya Imlek bagi kita semua. Di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT, mari kita perhatikan saat ini. Nuansa Imlek nampak sekali. Sambil kita menikmati nuansa Imlek ini, kami akan menginformasikan kepada sobat peternak semua, meluruskan salah satu kebiasaan daripada kita semua sebagai peternak soal pelet. Di antara kita, sepertinya pelet itu dipahami sebagai salah satu jenis pakan. Itu salah-salah, salah besar sobat peternak. Pelet itu bukan jenis pakan. Pelet yang dimaksud itu merupakan bentuk, bentuk pakan, bukan jenis pakan. Ada pakan yang berbentuk butiran, berbentuk tepung, berbentuk bobor, berbentuk biji-bijian, berbentuk pelet. Pelet dibuat secara khusus untuk memenuhi kekasan daripada ternak unggas. Ternak ayam, itik, puyuh, burung, dan seterusnya. Karena yang namanya unggas pasti senang dengan yang namanya bahkan berbentuk butiran, berbentuk biji-bijian. Berbentuk pelet. Sedangkan yang berbentuk tepung atau bubur sulit bagi unggas. Dengan demikian sobat peternak, kalau kita ketokopakan, ya sebaiknya jangan mengatakan saya mau membeli pelet. Yang benar mengatakan mau membeli pakan apa, pakan merek apa. Apakah merek 551, merek EGP, dan seterusnya. Bukan membeli pelet, salah. Karena pelet itu bentuk daripada pakan, bukan merek. Terima kasih telah menonton!